. Inti preview Arema FCV SPSIS Semarang dari statistik pekan pertama Liga 1 2022 sampai evaluasi pelatih masing-masing. Sesuai jadwal, Arema FCV SPSIS Semarang akan bertemu pada Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, malam di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sebelumnya pada laga perdananya baik Arema FC dan PSIS Semarang sama-sama memperoleh hasil yang tak cukup mengembirakan. Terlebih bagi Arema FC yang dihajar abis oleh Borneo FC dengan skor 3-0 sedangkan PSIS Semarang harus rela berbagi poin 1-1 dengan RANS Nusantara FC. Jika dilihat dari perbandingan statistik Arema FC dan PSIS Semarang pada pekan pertama mereka, Singo Edan masih lebih unggul dari sisi pemuasaan bola. Sedangkan dalam segi serangan PSIS Semarang lebih unggul dari Arema FC. Hal itu bisa dilihat dari akurasi sampai total tembakan ke gawang lawan yang lebih banyak dicetak oleh PSIS Semarang daripada Arema FC. Kendati begitu dari sisi umpan sukses, PSIS Semarang masih sedikit tertinggal dari Arema FC. Selengkapnya, inti perangkuman statistik Arema FC dan PSIS Semarang pada pertandingan pekan pertama Liga 1-2022 mereka masing-masing. Hasil statistik Arema FC menghadapi Borneo FC, Minggu-Tanggal 24 Juli tahun 2022. Arema FC, penguasaan bola sama dengan 61 persen. Tembakan ke gawang sama dengan 1, total tembakan sama dengan 13, akurasi tembakan sama dengan 11,11 persen. Umpan sukses sama dengan 393, umpan gagal sama dengan 80, tendangan sudut sama dengan 6, tackle sukses sama dengan 10, offside sama dengan 2, pelanggaran sama dengan 10, kartu kuning sama dengan 1, kartu merah sama dengan 1. Hasil statistik PSIS Semarang menghadapi RANS Nusantara, Sabtu-Tanggal 23 Maret tahun 2022. PSIS Semarang, penguasaan bola sama dengan 51 persen. Tembakan ke gawang sama dengan 4, total tembakan sama dengan 15, akurasi tembakan sama dengan 33,33 persen. Umpan sukses sama dengan 313, umpan gagal sama dengan 75, tendangan sudut sama dengan 4, tackle sukses sama dengan 17, offside sama dengan 1, pelanggaran sama dengan 15, kartu kuning sama dengan 3, kartu merah sama dengan 0. Evaluasi pelatih masing-masing. Berdasarkan keterangan pelatih Arema FC, Eduardo Almeida timnya memang sudah bermain buruk sejak awal laga khususnya di babak pertama. Kami baru memulai pertandingan, tapi kami sudah ketinggalan 2 gol, kata Eduardo Almeida. Kebobolan 3 gol dalam 1 pertandingan turut mencoreng ketangguhan pertahanan Singoedan. Eduardo Almeida sendiri sampai terheran-heran melihat timnya dengan mudah dilumat Borneo FC. Apalagi mereka mampu mencetak 2 gol cepat dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Titik, pelatih asal Portugal itu menjelaskan tim sudah berusaha berbenah di babak kedua, namun tidak menemui hasil. Bahkan pemain seolah terhipnotis setelah kebobolan begitu cepat pada babak pertama. Gol dari Borneo FC rupanya jadi senjata mutakhir merobek mental pemain dan membuatnya lemah. Pertahanan tim lawan bagus, pemain seperti berdiam diri dan tidak peduli di babak pertama. Saya tidak tahu apa sebabnya, kata Eduardo Almeida. Kesalahan fatal terakhir yang jadi evaluasi Eduardo Almeida adalah terlalu banyak memberi peluang untuk lawan. Sampai-sampai Eduardo Almeida mengklaim timnya seperti tidak siap melakoni pertandingan. Seperti yang saya bilang, kami...